Tanaman cabai saya yang masih masa vegetatif, saya berikan ZBT tersebut ternyata mampu berbuah ya sahabat Tani Walaupun tanamannya jadinya kerdil seperti ini, tanaman masih pendek dia sudah berbuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat Tani semua, dimanapun berada Oke, di video kali ini saya akan melakukan uji coba pemaksaan berbuah pada tanaman cabai Yang sebenarnya ini masih dalam masa vegetatif ya, ataupun belum waktunya berbuah ya sahabat Tani Terlihat ini masih pendek sekali tanamannya Nah ini akan saya lakukan pemaksaan, apakah dia mampu untuk berbuah Dengan saya memberikan ZBT yang berupa ZBT etelin yang saya ambil dari limbah karpit ya sahabat Tani semua Karena sesuai pengalaman saya, waktu saya kerja di perusahaan nanas Jadi di dalam melakukan pembuahan secara serempak itu menggunakan yang namanya etelin ya sahabat Tani Dan di perusahaan itu sangat berhasil sekali membuahkan nanas secara serempak Maka akan saya uji coba ke tanaman jadinya saya ini, apakah dia mampu untuk berbuah Dengan saya memberikan ZBT etelin yang saya ambil dari limbah karpit ya sahabat Tani semua Nah jadi untuk yang pertama saya akan melarutkan limbah dari karpit ini Saya larutkan ke dalam air ya sahabat Tani Jadi ini sekitar 1 kg ya, saya larutkan ke dalam air sebanyak 5 liter Kemudian nanti akan saya endapkan selama 24 jam ya sahabat Tani Endapkan selama 24 jam kemudian nanti akan saya ambil airnya untuk saya spraykan ke tanaman saya ya sahabat Tani Jadi ini saya akan menguji cobanya pada tanaman yang masih masa vegetatif ya Jadi tanaman cabai saya belum waktunya berbuah Tetapi akan saya lakukan uji coba dengan menyepraikan gas etelin yang dihasilkan dari limbah karpit Apakah dia mampu untuk berbuah ya sahabat Tani Nah setelah saya masukkan kemudian saya lakukan pengadukan ya sahabat Tani Fungsinya untuk melarutkan limbah karpitnya ini Agar mengeluarkan ZPT etelinnya ya sahabat Tani Dan juga kalsiumnya ya sahabat Tani Nah jadi menurut referensinya ataupun menurut keterangan Limah karpit ini mengandung kalsium Yang dimana ini bisa memperbaiki ataupun meneterakan pH pada media tanam Kemudian bisa juga dijadikan sebagai insektisida Untuk membasmi ataupun mengusir hama seperti ulat dan juga kutu-kutuan ya sahabat Tani Kemudian bisa juga sebagai perangsang pembuahan serempak ya sahabat Tani Agar supaya tanaman kita bisa cepat berbuah Makanya akan saya uji cobakan untuk melakukan perangsangan buah pada tanaman yang masa vegetatif ya Jadi belum waktunya berbuah akan saya berikan ini apakah dia mampu dipaksa untuk berbuah Jadi yang pertama akan saya uji cobakan manfaat dari ZPT nya Kemudian mungkin nanti akan saya buatkan juga sebagai pesticida untuk mengusir hama ya sahabat Tani Jadi setelah saya lakukan pengadukan seperti ini Kemudian akan saya tutup dan saya diapkan selama 24 jam ya sahabat Tani Nah oke sahabat Tani ini adalah tanaman cabai yang memasuki masih masa vegetatif ya sahabat Tani Jadi masih belum siap untuk berbuah ya Jadi yang pertama ini akan saya berikan akan saya taburkan limbah dari karbit Nah tujuan saya menaburkan limbah karbit ini ke media tanam Selain kandungan kalsium yang sangat baik untuk tanaman Jadi ini bisa memperbaiki ataupun meneterakan pH pada tanah ya sahabat Tani Pada media tanam agar supaya tanaman kita mampu menyerap nutrisi dengan baik ya sahabat Tani Oke selanjutnya saya lakukan penyebraian ZPT nya ya sahabat Tani Penyebraian air endapan dari karbit Nah setelah kita endapkan limbah karbitnya tadi ke dalam air Kemudian kita ambil airnya ya sahabat Tani semua Untuk mengambil ZPT ethylin ya sahabat Tani untuk merangsang pembuahan secara serempak ya Makanya akan saya buktikan ke tanaman cabai Yang sebenarnya masih pada masa vegetatif ya Ataupun belum waktunya untuk berbuah Jadi ini saya ambil airnya sebanyak 100 ml ya sahabat Tani Jadi dosisnya ini 100 ml per 1 liter air Jadi kapasitas tanki nya ini saya menggunakan 1 liter Karena ini hanya uji coba saja ya sahabat Tani Jadi kita masukkan 100 ml ke dalam 1 liter air Kemudian kita spraykan ke tanaman cabai Oke kita spraykan ya sahabat Tani ke tanaman cabai Yang masih pada masa vegetatif ya Kita spraykan apakah kandungan ethylin dari karbit ini Mampu merangsang pembuahan dari tanaman cabai ini ya sahabat Tani Nah kita spraykan secara merata ke seluruh bagian tanaman ya sahabat Tani Baik itu di media tanam ataupun di bagian tanamannya Kemudian setelah serata kita tunggu perkembangannya ya Beberapa hari ke depan Apakah dia mau memunculkan bunga Yang sehingga bisa menjadi buah ya Oke ya sahabat Tani ke semua Nah ini setelah 1 bulan dari penyeprayan ethylin ZPT ethylin yang saya ambil dari limbah karbit ya sahabat Tani Nah ini setelah 1 bulan Ternyata dia mampu memunculkan bunga Bahkan ada yang sudah menjadi buah ya sahabat Tani Jadi kemarin saya hampir lupa untuk mereviewnya Jadi ini setelah 1 bulan saya review Ternyata buahnya sudah ada yang matang ya sahabat Tani Bahkan ini di atasnya ini Mampu memunculkan tunas-tunas ya Kemudian disertai dengan munculnya bunga Dan sudah ada yang menjadi buah lagi ya sahabat Tani Ternyata ethylin pada limbah karbit ini Mampu, benar-benar mampu untuk merangsang pembuahan Nah para sahabat Tani kesemua Jadi kesimpulan dari hasil uji coba ini Ternyata yang pertama limbah karbit benar-benar Mengandung ZPT yang mampu merangsang pembuahan ya Sahabat Tani nyatanya tanaman cabai saya Yang masih masa vegetatif Saya berikan ZPT tersebut ternyata mampu berbuah ya sahabat Tani Walaupun tanamannya jadinya kerdil seperti ini Tanaman masih pendek dia sudah berbuah Kemudian kesimpulannya jangan memberikan ZPT ini pada tanaman yang Masih masa vegetatif ya Jadi nanti ditakutkan tanamannya akan kerdil ya sahabat Tani Kemudian belum sempurna di dalam pembentukan ranting-ranting Yang sehingganya buahnya nanti akan sedikit ya sahabat Tani Coba lihat Nah ini di setiap ranting di setiap ujung tunas ini Permunculan buah-buah ya Bunga yang disertai dengan buah ya sahabat Tani Bahkan ini di bawahnya sudah ada yang matang ya sahabat Tani kesemua Oke demikian tadi video dari uji coba Pemanfaatan ZPT yang kita ambil dari limbah karpit ya sahabat Tani Semoga uji coba ini bisa bermanfaat untuk sahabat Tani kesemua Jadi apabila ada limbah karpit jangan disiasiakan ya Jadi selain mengandung kalsium yang sangat tinggi untuk menetralkan pH Kemudian limbah karpit ini juga mampu merangsang pembuahan Jadi silakan sahabat Tani kesemua apabila ada tukang las karpit Pesan sama beliau jangan dibuang limbahnya Kita ambil untuk kita manfaatkan sebagai penyubur dan juga perangsang buah pada tanaman kita Oke semoga bermanfaat dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh